Alhamdulillah Apa keadaannya Sony semakin membaik Terus juga Dia sekarang udah belajar jalan Sekarang setiap hari ada fisioterapi Nanti tuh kayak jam 2 siang Itu dia ada fisioterapi Jadi ada belajar jalan Nah waktu kemarin itu kan Dari belajar jalannya tuh bertahap Dari Dipegangin Terus sampai akhirnya dia bisa sendiri Terus juga Sekarang setiap hari Dia makin semangat sih Karena kan waktu awal-awal kemarin Sempet kayak aku yang ngajakin Ayo, ayo belajar jalan Terus kayak udah ntar aja deh Ya mungkin kan pasti kan Dari pas kemarin sakit itu tuh Kena kesininya juga Terus jadi kayak emang ngebangunin semangatnya tuh Butuh effort juga Dan akhirnya Ayo bisa, ayo belajar jalan Ayo belajar gitu Udah akhirnya belajar jalan Terus jalannya dari yang tadi aku bilang Dipegangin sampe udah gak dibilangin lagi Terus juga dia happy Didatengin temen-temennya tuh Dia seneng, apalagi kan Ustadz Molana setiap hari ya Hampir setiap hari dateng gitu Masih support Terus juga kadang-kadang main sama anakku juga Dan emang ngatin dia Kayak gitu sih alhamdulillah Terus juga obat-obatannya dia Ya baru kemarin aku dapet kabar dari profnya itu Sudah mulai dikurangi obat-obatannya gitu Banyak yang udah mulai dikurangin Terus juga Dia udah mulai Kayak bisa Ini lagi happy Gitu yang kayak Udah mulai bercanda-bercanda lagi tuh Udah mulai mau gitu loh Tadinya tuh kan kayak Paling banyaknya tuh lebih banyak tidur Terus kayak Komunikasi juga ya seadanya aja Seperlunya aja gitu Kayak gitu Karena mungkin untuk Sony pelajaran itu Akibat dari apa sih? Dari penyempitannya Dari penyempitannya Karena memang kan itu faktor syaraf itu Kalau misalkan kita Anggep sepele kan gak bisa ya Ternyata aku aja baru tau gitu Kita harus aware banget terhadap diri sendiri Bahkan gak usah jauh-jauh deh Kasus yang kayak Bukan kayak Sony aja yang ringan aja Aku kan pernah ya kena di leher gitu Itu cuma gara-gara nunduk ke bawah aja tuh Sakitnya bukan main gitu Dan itu Ada apa namanya Untuk kita ngebalikin Supaya bisa bener lagi aja Prosesnya Cukup panjang saya gitu Itu aku gitu Sampai pake sanggahan leher gitu kan Apalagi ini dia yang Ibaratnya udah penyempitan Pemburu darah di otak Dan di lehernya juga ada gitu Jadi itu adalah salah satu proses Fisioterapinya dimana Supaya tidak ada lagi juga Bisa kayak apa ya Bahasa kedokterannya aku juga gak paham ya Pokoknya biar dia tuh bisa Lebih baik lah gitu Kalau bahasa kita gitu Kamain kemarin namanya juga Dateng Alhamdulillah kemarin mamanya sempet dateng Sebenernya kan aku udah sempet bilang sih Udah mah gak apa-apa Udah didoain aja gitu Walaupun kita sebenernya gak ngasih tau sih Maksudnya sakitnya Sampai ada tindakan tuh Kita gak ngomong Jadi kita cuma kayak Ngomongnya ya Udah mah ini cuma disuruh istirahat aja Ya kok di rumah sakit gak ada apa-apa Kan nanyain terus Kenapa sih Kenapa sih gitu kan Karena cukup lama ya disini gitu Tapi kan Aku gak kasih tau sih Aku juga pesen sama kakak-kakaknya Untuk gak usah dikasih tau Aku bilang biar mama juga gak pikiran Kan lagi sakitnya juga Gak enak gitu posisinya gitu Terus kemarin seharian disini mamanya Cuma kalo Mama aku memang gak bisa dateng Karena mama kan memang sakitnya Udah gak bisa pergi kemana-mana gitu Jadi Paling Mama aku sih yang Cuma nanyain gitu Nanyain maksudnya kayak Kok aku gak datengin mama aku gitu kan Udah lumayan lama gitu Jadi Ya aku kasih tau nya Udah bilang aja aku keluar kota Kan tinggalnya sama abangku yang dokter Terus aku bilang Udah bilang aja aku keluar kota Jangan kasih tau suami sakit Jadi Dia gak dikasih nonton-nonton Apa-apa tuh Enggak gitu kan Jadi bener-bener Kebetulan juga karena Demensi Alzheimer gitu kan Jadi dia kayak Kadang inget Kadang enggak gitu Jadi dijaga banget sih Maksudnya Proses hatinya gitu Jadi Memang Aku gak sama semua Anak-anak juga Selalu kayak Jadi baik-baik aja kok Semakin lama Semakin baik Karena ngomongan itu doa Jadi aku setiap ngomong sama orang Didoain Semakin baik lagi Semakin baik lagi Semakin baik lagi Reson ga Sony sendiri Didateng banget Oh seneng banget Happy dia Langsung pelukan Kangen-kangenan gitu Terus juga Ngobrol Terus mamanya juga Ngedoain gitu kan Ngedoain Sony Supaya Cepet sembuh Jangan sakit ya Gitu Karena memang Sony Di keluarganya itu Yang paling deket Sama mamanya itu Sepemlihatan aku tuh Maksudnya Yang paling bener-bener Deket banget tuh Kak Elma sama Sony Nah Sony itu Dia tuh bisa Kalo setiap abis syuting Kerja tuh Pasti datengin ibunya Gitu Jaraknya seberapa jauh Juga dia selalu datengin 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 ke mama Saya aku ke mama ya Iya datengin Kayak gitu-gitu Nanti kalo pas lagi sama kita-kita Jalan-jalan Kayak gitu-gitu Sebelumnya Bagaimana sama malunya Apa kata? Aku bilang aja cuma Kayak ada masalah Salah duduk Aku bilang gitu apa gitu Oh gitu ya gitu Mamanya gitu Kak Kak Sony Baru boleh main HP lagi Lalu kita sempet menulis status Dia memang Gak dibolehin main HP Atau gimana gak? Iya Bukan gak dibolehin sih Aku tuh Kayak netralisir keadaannya dia tuh Biar gak ngeliat sesuatu hal yang mungkin Aku selalu bilang Bi kita sama-sama ngeliat kebawah ya gitu Masih banyak orang-orang yang Mungkin ujiannya lebih berat dari kita Karena kan tujuannya Biar lebih tenang aja sih gitu Terus juga Dia juga butuh banyak istirahat kemarin-kemarin itu gitu Dan alhamdulillahnya Di saat dia udah mulai bisa gitu Dan enak gitu Dan bisa ngobrol-ngobrol Ya dia udah bisa megang handphone Dia tuh kayak Suka gak ngomong juga sih sama aku gitu Kayak tiba-tiba megang gitu Tiba-tiba gitu kayak Gak ngomong gitu Ngapain kamu ngepos-ngepos aku gitu kan Ngapain Takutnya tuh ngeliat Kayak berita-berita Atau apa gitu kan Karena Kadang kan Ada yang ibaratnya Komen-komennya juga Ada yang misalkan diiniin Apa sih namanya Suruh Rukiah gini-gini segala macem gitu Ya makanya aku udah Kayak udah umusnya ngeliat yang gitu-gitu deh gitu kan Takutnya pikirannya jadi kemana-mana gitu Tapi Ini kan memang Urusannya itu Berurusan dengan medis Udah jelas Sakitnya apa Terus juga dapat dokter yang tepat juga Diobatin dengan baik Alhamdulillahnya kan Ketahuan dengan cepat gitu Karena Yang paling terpenting adalah Aku ingat banget kata dokternya Kalau misalkan ibu terlambat bawa aja Jadinya gak akan begini ibu gitu Nah itu yang aku bersyukur sama Allah Jadi aku tetap mengambil Hikmah dari Kejadian kemarin gitu Berkadar Allah kasih dia Tiba-tiba sakit pencernaan Ya supaya dia istirahat dan akhirnya ketauan gitu Sakitnya dia yang lain gitu Tapi untuk fisioterapi itu Setiap hari? Setiap hari Setiap hari Nanti rencananya hari ini Sama dokternya harus pakai mulai naik tangga Naik turun tangga gitu Biar otot-ototnya juga jadi kuat lagi gitu Kalau yang kemarin itu jalan Pokoknya lebih banyak jalan Terus kayak tangannya disuruh rentangin gitu-gitu Kayak yang digitu-gituin Terus menahan begini gitu Nahan kayak gitu-gitu Terus juga kemarin belajar Duduknya gak boleh dihentak gitu Jadi harus pelan-pelan Mastiin dirinya dia Memang udah bisa otot-ototnya enak semuanya gitu Nanti kan kalau misalnya Bang Mody sudah pulang untuk mati fisioterapi Apakah lanjutin dirumah sama kakak itu Satu lagi semangat? Oh iya dong Pokoknya kan dia akan lebih semangat pastinya Nanti kalau seandainya dia pulang ke rumah Ada anak-anaknya Suasananya juga lebih enak Bukan di rumah sakit Di rumahnya dia sendiri Lebih nyaman Pastinya nanti aku akan ajak dia jalan Setiap pagi gitu Terus juga di luar dari Tetap aku akan lakukan fisioterapi Dari rumah sakit gitu Datang kesini untuk tetap rutin Karena masih rutin Soalnya itu kan 6 bulan gak boleh lepas obat Gitu Jadi bener-bener harus fokus sama obatnya Itu gak boleh dilepas sama sekali Gak boleh ter-skip Terus juga Akan ada selama 6 bulan itu check up ke dokter Setiap bulannya Itu kan ada beberapa dokter yang di-check up gitu Jadi ya memang harus dilakukan gitu Jadi rutinitasnya Sekarang agak sedikit berubah Tapi gak jadi masalah Tapi kan Allah udah kasih dia udah semakin membaik nih Aku bersyukur banget sih gitu Tapi gak kepulangan sendiri nih Kak Ya 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 Kalau dari kabar setiap hari Dari dokternya kayak gini bagus ya Happy banget gitu Terus dari respon-responnya dia juga gitu Karena kan dokter ngetes responnya dia juga Semua gitu sempet waktu itu juga di respon lagi dengan alat-alat untuk syaraf gitu Keseluruhan Responnya udah bagus banget gitu Alhamdulillah gitu Kata dokter kalau dalam minggu ini semakin baik Insya aku beberapa hari lagi udah boleh pulang Itu aku kayak semangat banget Yuk yuk latihan lagi yuk gitu Jadi di luar dari fisioterapi tuh Misalkan siang fisioterapi Itu sore aku ajak jalan lagi dia Ntar dia seneng gitu Sambil aku ajakin ngobrolin anak-anak gitu Terus anak-anak ngapain Kalau yang di rumah Abang Fa sama Kakak Ejas Terus ibaratnya nanti ngeliatin video-video ini anak-anak lagi gini 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 Dan untungnya di kamar tuh masih ada yang nomor tiga kan Jadi dia ngeliatin anaknya ngelakuin kelucuan-kelucuan tuh dia happy Kayak hiburan semangat ngeliatin anaknya gitu Walaupun kemarin itu Hari Sabtu anak aku sempet sakit Yang ketiga demam tinggi Di atas 38 Aku waktunya aduh Aku bilang apa lagi nih gitu kan Terus udah akhirnya hari kedua Cuma nanyain dokternya ini ada obat gitu kan Kasih apa terus suruh kasih obat paracetamol Obat panas Terus ternyata pas hari kedua nggak turun Akhirnya aku bawa ke dokternya dia gitu Udah dicek semuanya Segala macem Sekarang udah membaik sih Cuma muncul bintik-bintik di mukanya aja Kayaknya bekas panasnya deh kayaknya Mungkin kayak gitu Makanya Tapi dia happy aja ngeliatin anaknya gitu Terus nanti dipelukin Nama dia ntar dia tiba-tiba turun Megang infusnya terus muluk melukin si Zafi gitu Kayak dia happy Maksudnya kayak semangatnya dia kan pasti disitu ya Di anak-anak gitu Dan kalo abang Fas lagi dateng kesini tuh Masya Allah tabar Allah Dia masih inget ngemur oja anaknya Ayo hafalannya udah sampe mana gitu Terus kayak Coba diliat gitu Maksudnya coba Deddy mau dengerin gitu Kayak gitu-gitu masih kayak masih inget yang gitu-gitu gitu Aku sampe bilang Udah udah nggak apa-apa ini Biar sama aku aja gitu Kamu istirahat aja Kayak gitu-gitu Aku selalu ingetin dia sih Karena masalahnya gimana ya Apapun alasannya Waktu 6 bulan itu kan sebenernya buat Sony tuh buat dia tuh Dia selalu ngomong nih waktunya nggak sebentar ya Masih lama banget Aku kayak ngasih tau ke dia bahwa Sebentar kok gitu Ini nggak lama Cuma 6 bulan Banyak yang lain yang lebih lama penyembuhannya gitu 6 bulan Nanti awal tahun kamu udah bisa aktifitas normal Bener-bener normal lagi gitu Ini kan cuma dikasih batasan Supaya kamu bener-bener sembuh Nggak terulang lagi sakitnya Nggak lebih dari ini Kayak gitu-gitu Kayak 6 bulan ya Terus kayak Kadang-kadang disuka mikir terus Nanti aku kalau nggak boleh aktifitas yang berat-berat banget Berarti aku harus gini dong Shotingnya gini-gini Dimikirin Dipikirin tiap hari tuh Bisa omong-omongin itu ke aku Dan aku bilang udah nggak usah dipikirin Aku bilang kayak gitu Ngapain kamu pikirin rezeki tuh Kalau emang Allah punya jalannya gitu Nggak diduga-duga Dari mana aja bisa datang dengan keadaan kayak kamu Pokoknya tiap hari dipikirin Ya aku tahu banget Aku yang tahu suami aku Suami aku tuh workaholic banget Aku tahu banget Soalnya dia tuh kayak Kalau misalkan dia libur sehari aja tuh kayak Ah ini ngapain ya gitu Kayak dia tuh ingin melakukan sesuatu gitu Dia tuh bukan orang yang Ah udah biarin aja bukan tipe yang pasrah gitu Apalagi aku tahu sikap dan pemikirannya seperti itu Jadi aku tahu apa yang sekarang dia lalui gitu Itu pasti nggak mudah gitu Apalagi dia laki-laki ya Itu pasti di dalamnya dia kan beda gitu Makanya kalau seandainya ada temen-temennya yang datang kesini tuh Aku selalu bilang Dismangatin ya gitu Dismangatin ya Terus aku kadang suka ada juga bilang Ngomong yang baik-baik ya Ngomong yang bikin semangat Jadi maksudnya takutnya Ada misalkan Kurusan Itu kan kayak Dia takutnya dek gitu kan Nah jadi aku kayak selalu Setiap aneinan Semangatin ya Semangatin gitu Masih ada keluhan yang dilaksan Dari kesannya nggak sih Ngomong aktivitas Dari kakinya sekarang? Kalau keluhan sih Alhamdulillah Semakin terbaik sih mbak Dibanding yang kemarin-kemarin Itu sakitnya luar biasa Karena saya tahu banget Sakitnya itu Dia sampai mengganggin kepalanya tuh udah yang kayak Wah sakit banget Apalagi kan yang pernah aku ceritain Yang aku sempet Marah sama dia tuh kayak Dia nggak ngomong kalo dia pernah Kayak ilang di dalam mobil sekejap gitu kan Nah itu kan yang membuat aku kayak Sekarang lebih banyak nanyain ke dia Apa yang diraku Akhirnya aku ngobrol berdua sama dia tuh kayak Mulai sekarang apa-apa harus ngomongnya gitu Sekecil apapun apa yang dirasain harus ngomong Dia tuh tipe yang gini loh Kalo emang dia nggak harus nyusahin Aku nggak mau nyusahin kamu gitu Tapi Ya aku balik lagi Aku ngasih tau ke dia Nggak bisa Aku tuh istri kamu gitu Ya dalam keadaan kamu kayak gini Kita susah seneng sama-sama gitu Nggak bisa Yang kamu rasain Terus kadang nanti kalo malem-malem bangun aja tuh Kayak mungkin aku tertiduran tuh dia suka nggak mau bangunin Nanti tiba-tiba tuh denger suara geretan infusnya dia gitu kan Kayak dia keribetan gitu kan Baru aku mau tuh nggak bangunin aku gitu Udah di tengah gitu Terus kayak Nggak nggak apa-apa gitu Jangan bangunin gitu Jadi dia tuh kayak nggak mau nyusahin terus gitu Tapi Ya namanya juga Yang aku bilang tadi aku nggak tau sih Ya mungkin Aku ngerti banget Dia tipe orang yang biasa ngelindungin keluarganya gitu Terus tiba-tiba dia sekarang yang sakit kan Pasti akan Ini ya Berasa banget lah gitu Yang ini dia sering Sering datang Itu temen Dia kemarin datang Terus Karena dia lagi shooting juga Dia sering Video call ke Sony Menanyain kondisinya Terus chatting juga Banyak temen-temennya yang nanyain juga Dan banyak juga temen-temennya Sahabat-sahabatnya yang datang Berkali-kali juga gitu Banyak yang support Banyak yang sayang sama dia juga aku gak di luar dugaan juga yang ngejenguk juga banyak gitu dan alhamdulillah berarti banyak yang sayang sama dia, care sama dia ada perubahan dari kesejaan-kesejaan selama saat mereka mungkin dari segi tidak lebih seginya atau lebih sensitif? ya sensitif pasti ada ya gitu tapi kan kita harus memahami keadaan kondisinya dia itu bukan sedang baik-baik aja gitu jadi ibaratnya sekarang itu tuh dia lagi di masa yang gak hanya tentang sakitnya tapi mentalnya juga kena karena kan seperti kemarin aku bilang ini kejadiannya begitu cepat dan itu pasti kena ke mentalnya dan itu dokter juga bilang gitu apalagi dia laki-laki bu gitu kan jadi harus dipahami gitu bahwa prosesnya itu gak akan sebentar untuk dia bisa baik-baik aja gitu ibaratnya pengobatan dari bang Sony ini tidak semuanya di cover bener? ya gak apa-apa ya didoain aja rezeki kan bisa dapet dari mana aja aku gak mau ngomongin itulah insya Allah Allah akan kasih kemudahan gitu masih ibaratnya ya Allah masih kasih mudah semuanya ya Allah kasih jalan yang baik gitu apa yang berikan favorit sendiri gak banyak tawaran-tawaran yang syuting gak sih kak? ke favorit? iya aku banyak banget pendingin syuting kemarin manager aku bilang kak ini ada beberapa sih alhamdulillahnya banyak akhirnya yang paham karena sebenarnya kan ada banyak pekerjaan yang harus aku kerjakan gitu ada beberapa brand juga yang itu sebenarnya sudah aku selesaikan tapi akhirnya aku tidak bisa menyelesaikan bahkan postingan-postingan pun semuanya aku hold dulu gitu kayak gak fokus lah ya kayak gak pas aja gitu aku pengen fokus ke suami aku dulu gitu untungnya semua yang bekerja sama dengan aku pekerjaan-pekerjaan yang akhirnya aku pending ini memahami gitu loh memahami keadaan aku dan aku bisa nanti diselesaikan setelah suami aku bisa udah pulang ke rumah kak ini kan bisa dikacahkan maksudnya sama seperti interbakti nah untuk kayak fisioterapi di luar ini kan ada masih kayak keinginan anti sama juga dokternya kayak abakti maksudnya gimana? misalnya kayak fisioterapinya kan kayak yang di luar situ maksudnya alternatif? kayaknya aku gak mau nyoba alternatif ya gitu karena aku udah mendapatkan dokter yang pas yang memang Sony juga di tangannya dengan baik aku ngerasa banget karena kan kita sebagai pasangannya dan keluarga kebetulan keluarga aku ada yang dokter juga dan memang sudah melihat perkembangannya Sony semakin baik itu abang aku yang dokter juga tiap hari nanyain gitu dan dilihat kondisinya dia oke semakin baik juga penanganannya cepat banget terus obat-obatan yang dikasih juga maksudnya ibaratnya itu cepat dilakukan gitu loh dan belajar dari pengalaman abang aku juga berobat alternatif berujung malah kena infeksi saluran otak gitu jadinya kan masih dirawat sampai sekarang disini juga kan gitu dan alhamdulillah kondisinya malah justru semakin membaik disini dengan ditangani dokter yang sama gitu dan sekarang udah bisa ngomong udah bisa makan sendiri tadinya di ICU tadinya pakai selang udah semakin membaik jadi aku belajar dari situ kayaknya takut ya ternyata kayak tiba-tiba pakai alternatif terus berujung jadi semakin sakitnya semakin parah kan kayak nggak lucu jadi lebih baik ya jalannya Allah aku pakai dengan cara medis ini terus juga caranya Rasulullah makan makanan yang sehat berdoa ikhtiar sama Allah udah kita kuatin doa gitu ya mungkin ini salah satu pertanda Allah rindu banget denger suara dari aku dan Sony gitu kita bisa sama-sama berdoa gitu terus juga sampai detik ini juga selama dirawat aku selalu bangunin dia waktunya sholat malam seperti biasanya kadang dia yang bangunin aku di rumah sekarang aku yang bangunin dia untuk yuk sayang sholat gitu jadi kita sama-sama sholat malam kuatin doa gitu tapi komunikasinya lancar kan Kak? iya beberapa hari lagi insya Allah di dalam minggu ini bisa pulang komunikasinya lancar kan Kak? komunikasinya lancar dia lancar-lancar banget Alhamdulillah sekarang udah lancar kayak kemarin-kemarin yang bener-bener dia tuh lebih banyak tidurnya ngomongnya juga jarang gitu terima kasih